Hewan reptil jenis biawak yang biasa hidup di dua alam dan berkembang di pinggiran aliran sungai, kini marak menjadi salah satu hewan perburuan liar para pemburu. Kawasan aliran sungai yang banyak dihuni oleh biawak, salah satunya adalah aliran sungai Ciapus, Dramaga, Kabupaten Bogor. Dengan cara manual dan dengan ditemani oleh sekelompok anjing pelacak, para pemburu secara manual melakukan perburuan secara liar terhadap biawak yang hidup dan berkembang di aliran sungai ini. Hewan yang memiliki khasiat sebagai penyembuh penyakit kulit ini terus-menerus menjadi hewan buruan para pemburu untuk dijual kepada sejumlah pengepul dengan harga jutaan rupiah per ekornya. Dari setiap kali berburu, biasanya para pemburu mampu menangkap belasan ekor biawak di lokasi aliran sungai Ciapus, Dramaga, ini. Buat apa sih? Biasanya kita buat di sate, selain di sate? Kalau ada yang ini ya dijual saja. Dijual berapa pak kira-kira harganya? Kalau segitanya ini ya 100 ribuan. 100 ribu? Ini tiap hari? Kadang-kadang sih, kalau lagi isang gitu kan. Bagusnya ya ini biasanya di pohon. Di pohon? Iya. Itu anak-anak yang gitu. Tunggu di ini, di apa? Dikali di sebenarnya. Terus? Ya iseng-iseng berhadiah. Ya minima 10. 10 ya? Ini dari pagi atau gimana? Baru, baru turun. Baru turun ya? Ini biasa dikonsumsi buat apa? Obat. Obat gatal, obat gatal. Oh jadi sudah ada pesanan? Iya. Obat gatal. Nah ini kalau yang ini kan, yang anjing ini fungsinya buat apa? Dia buat penciuman. Penciuman? Iya, penciuman. Jadi dia tahu ya ada? Iya, buat ngelacak doang. Padaan biawak, gimana? Akibat maraknya perburuan secara liar ini, populasi biawak yang hidup di aliran sungai ini pun menjadi menurun dari tahun ke tahun. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Mandai Jojar melaporkan untuk Dinamika.